Hai semua, dengarlah kami ini, 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 karakter itu memang penting Tuk di masa yang sangat genting Hai semua, kami ulang sekali lagi, gigi, gigi, gigi Mari wujudkan budi pekerti, tuk menuju jati diri negeri Haji Sulam membeli bandeng pakai batik, yang menjawab salam, tambah gandeng, tambah cantik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, 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 Alhamdul Al-Fatihah 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 Yaitu para konglomerat yang bergelimang maksiat Enggan membayar zakat Harta riba selalu disikat Bahkan bini orang pun diembat Padahal sudah beristri empat Sebagai akibat negara kita bisa kiamat Dikutip dari Tawsir Ibnu Gathir Jilid 5 halaman 147 hingga 148 Menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan mereka untuk berbuat ketaatan Namun mereka justru keji dalam perbuatan Dan layak mendapatkan siksaan Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Juroij Dari Ibnu Abbas Dan dikemukakan pula oleh Sa'id bin Jubair Hadirin yang dirahmati Allah Seperti yang kita lihat Maraknya kasus kekerasan di kalangan remaja Seperti bullying, tindak kriminal Hingga banyaknya pemuda yang terjerat Paham radikalisme, terorisme Merupakan contoh nyata Bagaimana jati diri bangsa Mendapatkan ancaman yang serius Terkait mengikisnya nilai-nilai adab Moralitas Dan nilai-nilai budi pekerti Selain itu, banyak kontrol masyarakat terhadap remaja yang sangat lemah Masyarakat seolah tidak peduli dengan perilaku remaja zaman sekarang Perilaku ini sangat bertentangan dengan aturan agama Adat dan budaya yang syari'i Sementara masyarakat adalah mesin ketiga dalam membentuk karakter anak bangsa Oleh karena itu Mesin-mesin pembentuk karakter anak bangsa ini Harus bersifat Seguh, tangguh, tidak banyak mengeluh Sebab ia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Gelak hadirin untuk mengisi pembangunan di era sekarang ini Kita bukan saja dituntut untuk mencetak sarjana-sarjana pintar Teknokrat, teknokrat, brilian Politikus-politikus cerdas akan tetapi Kita pun juga dituntut untuk mencetak orang-orang benar Insan-insan beriman Individu-individu berbudi pekerti luhur Dan berakhlak mulia Lalu, bagaimana solusi dasar untuk mencetak karakter menuju jati diri negeri? Sebagai jawabannya, Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Lukman ayat 17 Ya bunayya aqimis solata wa amur bil ma'rufi wanha'anil munkar Wa anha'anil munkar wa asbir ala ma'asobak Inna dhalika min azmi al-umur Inna dhalika min azmi al-umur Sadaqahu al-umur Sadaqahu al-azim Wahai anakku Tegakkanlah solat Dan suruhlah manusia Berbuat yang makhruf Dan jagahlah mereka Dari yang mungkar Serta Bersabarlah Terhadap apa yang menimpamu Sesungguhnya Yang demikian itu Termasuk urusan Yang harus diutamakan Maha benar Allah Dengan segala firmannya Profesor Dr. Muhammad Quraish Sihab Dalam tafsirnya Al-Mizbah Jilid 11 Halaman 136 hingga 138 Menjelaskan bahwa Di dalam ayat tersebut Terdapat empat pesan Yaitu dirikanlah solat Berbuatlah yang makhruf Jikahlah yang mungkar Dan bersabar Dan bersabar Dengan empat fondasi tersebut Diharapkan karakter jiwa negeri Dapat tercipta dan terpelihara Hadirin untuk mewujudkan karakter jiwa negeri Mari kita konsumsi buah-buahan Seperti apel Ayo pelajari Al-Quran Ayo pelajari Al-Quran Jeruk Jangan suka berbuat buruk Jambu Jaga iman dalam kolbu Tomat Bertobat dan tidak maksiat Anggur Anggota gemar bersyukur Strawberry Selalu taat dan rajin memberi Dan mentimun Menuntut ilmu dan tidak melamun Dengan mengonsumsi buah-buahan tersebut Berarti kita sudah mencerminkan karakter jiwa negeri Hadirin yang dirahmati Allah Kita bisa tarik kesimpulan Bahwasannya di era sekarang ini Pendidikan karakter yang baik Harus didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan Knowing the good Keinginan untuk berbuat baik Desiring the good Dan kemampuan untuk melakukan perbuatan baik Doing the good Selain itu Sebagai generasi muda harapan bangsa Mari satukan langkah Satukan tekat Dalam mewujudkan karakter jiwa negeri Karena apa? Karena Generasi muda itu membina Bukan menghina Betul Generasi muda itu mengasihi Bukan membenci Betul Generasi muda itu menyayangi Bukan menyayangi Betul Generasi muda itu memberi solusi Bukan mencari sensasi Apalagi Sambil ngeslot Sana Sini Betul 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 Bukan malah Muda Mudi di ini zaman Bukan tak Pandai pengetahuan Kesana Kesini Mikir Gebetan Siang malam pacar-pacaran Kita hidup di zaman sekarang Banyak orang lupa Tuhan Sosmetan jadi panutan Lupa mengaji lupa Al-Quran Sungguh Sungguh keterlaluan Hidup di dunia ini Hanya memikirkan Hal yang duniawi Adab ditinggalkan Moral dihiraukan Hidup tanpa arti Bagai kan hewan Ayo semua Tanamkan diri Dudi pekarti Serta kepribadian negeri Berakar dan berdasarkan Nilai-nilai Kur'ani Ayo semua Wujudkan karakter negeri Ya Hadirin yang dirahmati Allah Sekian syarahan kami Demikian persembahan kami Maafkan segala kekurangan kami Makan kuaci Makan beri Ditemani burung kenari Ajaran suci menyinari Budi pekarti Tumbuh berseri Makan bandeng Pakai sumpit Trio ganteng Mohon pamit Wa akhiron Udur makola Walatang dur mankola Wallahul muwafiq Ila akhwamittorib Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh